Tiap-tiap negara memiliki keanekaragaman hewannya, sedangkan Indonesia memiliki orang utan yang merupakan hewan asli dari Indonesia. Namun kali ini kita tidak akan membahas orang utan, pada episode kali ini kita akan membahas Kanguru, hewan yang berasal dari Australia. Kanguru merupakan hewan berkantung dari keluarga makropodidae. Ada sekitar 50 makropoda kecil yang berkerabat dekat dengan Kanguru dalam keluarga makropodidae. Kanguru dan makropoda lainnya mempunyai nenek moyang yang sama. Nenek moyang ini dulunya hidup di pepohonan yang luasnya menutupi sebagian besar Australia pada saat itu. Karena iklim yang telah berubah menjadi kering, Kanguru mulai mengalami perubahan fisik yang membesar dan berkembangnya usus depan serta penyesuaian terhadap makanan. Kanguru memiliki dua kaki belakang yang kuat, telapak kakinya yang besar dirisen untuk melompat. Kanguru biasanya melompat dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam, tapi tidak dipungkiri mereka juga dapat meningkatkan kecepatannya hingga 70 km per jam. Masa hidup hewan satu ini berkisar antara 9 hingga 18 tahun. Namun terkadang ada juga Kanguru yang dapat hidup hingga 28 tahun. Bukan hanya kakinya saja yang kuat, namun hewan satu ini memiliki otot pada lengannya. Diketahui otot langan tersebut selain digunakan untuk perkelahi, juga digunakan untuk memikat salon pesangannya. Bagi masyarakat Australia, Kanguru dijadikan simbol negara Australia. Selain itu, gambar Kanguru juga terlihat pada koin 1 dolar Australia. Bukan hanya itu saja, Kanguru juga dijadikan sebagai maskot untuk tim olahraga Australia. Kanguru merupakan hewan berkantung. Kantung ini digunakan untuk membesarkan bayi-bayi Kanguru yang baru lahir. Karena hal itu, sang betina memiliki peran penting dalam merawat bayinya. Namun berbeda dengan sang jantan, karena mereka tidak memiliki kantung. Selama masa perkembangan bayi Kanguru, bayi Kanguru akan selalu berada dalam kantung, termasuk meminum susu dan induknya. Hal ini karena mereka masih belum dapat berjalan dengan baik. Sang induk akan selalu membersihkan kantung mereka secara teratur, agar anaknya dapat tinggal di sana dengan nyaman. Setelah bayi Kanguru merasa mampu untuk berjalan sendiri, bayi Kanguru akan keluar dari kantung sang induk. Sejak saat itu, bayi Kanguru akan menghabiskan banyak waktunya di dunia luar. Kanguru merupakan hewan yang hidup berkelompok. Biasanya dalam satu kelompok kurang gotakan 10 Kanguru atau lebih. Hidup berkelompok dapat memberikan perlindungan bagi beberapa anggota kelompok yang lebih lemah. Hanya ada sedikit catatan tentang Kanguru yang menyerang manusia. Pada tahun 2004, ada beberapa serangan Kanguru terhadap manusia. Hal itu memicu dugaan akan penyakit Babies yang mungkin menyerang Kanguru. Namun dari semua itu hanya ada dua kasus yang menyebabkan kematian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!